Intro Apa kabar? Masih di daerah Bekasi Saat ini saya ada di Komplek Perumahan Harapan Indah Nah karena di belakang saya ini ada seorang pedagang kuliner Dia penjual bubur ayam Namanya Bubur Ayam Mangga Besar Mobil Harapan Indah Dan dia sudah dagang disini 5 tahun Lokasinya ada di Bundaran Patung Ikan Nah nanti seperti apa liputannya Jangan kemana-mana Tonton dan dukung terus channel Bangun Cok Ganteng Agar saya tetap semangat memberikan informasi-informasi Seputar kuliner Tentunya dengan cara subscribe Jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan Karena subscribe itu gratis Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dari hari disini Gak ada liburnya Libur biasanya dadakan Kalau ada keperluan lah ya Nah ini bisa dipesan online Bisa Di online shop masih ya Ada Jadi ada di mana Di crab food sama di go food Ininya apa Ini inisiatif pakai mobil gini Sudah berapa tahun Selama di sini Sudah pertama kali dagang Saya begini pakai mobil Sudah ganti mobil belum? Belum Nah emang yang dijual apa aja Selain bubur ayam? Semua bubur aja Bubur ayamnya? Iya Ada varian apa aja? Toppingnya mungkin? Cakwe Ayam Rebus Fledri Bawang goreng Sama lobak manis Lobak? Lobak manis Baru tau saya mbak Saya belum pernah makan bubur ayam Pakai lobak gitu Oh ya itu kan Bubur khas Jakarta kan Pakai lobak Oh Nah varian harganya sendiri Mulai dari berapa mbak? Cuma saya harganya 13 ribu 13 ribu Itu jadi gak ada pilihan spesial Atau gak ada? Sama semua? Sama semua Sama semua ya? Topping tambahan Biasa kerupuk Keluar asin itu beda Oh Oke deh bu Nanti saya mau cobain Yang paling spesialnya disini apa ya? Oke Oke Mudah-mudahan tetap Laris panis bu ya? Oke amin Oke Makasih ya Nah Pak Gopar saya mau nanya Ini sebelumnya udah sering makan disini pak Terima makan disini Apa sih yang spesialnya disini pak? Saya senang rasa buburnya gurih pak Gurih ya? Tanpa harus pakai kuah-kuah gitu Kayak guah kodi, guah kuning gitu ya? Oh Bubur-bubur kering gitu Nah terus Bapak ini tipikalnya Tipikal apa ini pak? Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Yang tim gak diaduk pak Ini Oke deh Mudah-mudahan tetap jadi pelanggan pak ya? Iya Terima kasih pak Nah sekarang kita cobain seperti apa sih rasanya Bubur ayam mangga besar ya Mangga besar Nah dia ada di komplek perumahan Harapan Indah Bekasi Dia dagang menggunakan mobil Dan dia sudah dagang disini Sudah 5 tahun Nah seperti ini Tampilannya Nah jadi buburnya ini ada ayam suirnya Kemudian ada daun seledri Ada bawang goreng Ada cakwe Ada lobak Nah yang menariknya disini Saya baru pertama kali ketemu yang namanya bubur ayam pakai lobak gitu loh ya kan Nah biasanya Lobak itu dipakai orang buat Apa namanya? Buat obat asamurat ya Nah Sekarang kita coba dulu nih Ini masih panas nih ya Nah dan disini ada juga dikasih bumbu kacang Tapi bumbu kacang ini sudah termasuk sambal ya Mungkin sudah dicampur sama cabainya ya Kita tuang dikit nih Dan ini dihargain cuma Rp13.000 Nah jadi kebetulan saya tipikalnya bubur ayam itu diaduk Nah mungkin ada orang Nah kayak Bapak ini tipikalnya bukan diaduk Pak ya Diaduk Pak Diaduk ya Kalau saya tipikalnya makan bubur ayam itu harus diaduk gitu loh Nah jadi masing-masing orang beda-beda Kita aduk dulu semuanya Buburnya itu pun kelihatannya legit ya Jadi saya ingat kalau pernah makan bubur di Bandung itu Dia itu dibalik nggak tumpah Jadi dibalik tumpah nggak nih Ini dibalik tumpah Kalau saya coba di Bandung dulu dibalik nggak tumpah Nah namanya bubur ayam Mang Oyo Mbak ini dibalik tumpah nggak? Hah? Hah? Kalau dibaliknya nggak cepat Nah tapi yang pernah saya makan nggak tumpah Makanya saya bilang Tapi dia bilang bukan magic gitu loh Iya kan? Kalau main ke Bandung nanti coba ini tuh mbak Namanya bubur ayam Mang Oyo ya Oh iya Nah itu dibalik nggak tumpah dia Oh iya Nah disini topiknya apa-apa aja mbak? Selain sate-satean apa aja? Berasin, kerupuk Nah jadi sate-sateannya udah habis Gara-gara emang saya datangnya Datangnya udah jam 9 ya Ini dagang tiap hari dari jam berapa mbak? Jam 6 sampai jam 10 Sampai jam 10 ya Habis-habis bubar Harus dihabisin Oh sehari bisa habis berapa liter? Hari biasa Hari biasa saya cuma disini cuma 9 literan 9 liter ya? Nah hari biasa itu ya? Nah bisa dibayangin kan hari biasanya 9 liter ya kan? Nanti kita tanya omsetnya berapa ya? Iya kan? Iya kan? Nih kajajal dulu nih buburnya nih Jadi buburnya itu gurih Lembut Jadi biar juga udah terbuka agak lama Dia pasti tetap hangat ya Coba lagi nih Tadi yang menariknya disini Sebetulnya itu Lobaknya itu ya Saya belum pernah lihat Ada bubur ayam pakai lobak Baru kali ini saya nyobain pakai lobak Dan lobaknya itu juga Biasa kan lobak itu bau ya Nah tapi ini lobaknya nggak berbau nih Ini kalau dikasih tong chai enak lagi nih mbak Kasih tong chai lebih enak lagi nih Oh iya Jadi bubur ayam Mangga besar Harapan Indah ini Asli mantep Jadi buat kalian yang penasaran Pengen nyobain Yang namanya bubur ayam Mangga besar Dia ada di Bundaran ikan Apa namanya nih pak? Patung ikan cucut Dia ada di komplek perumahan Harapan Indah Bekasi Nah bersebelahan dengan yang namanya Mie ayam jamur Doa istri Nah mudah-mudahan informasi ini Bisa berguna dan bermanfaat Sekaligus bisa menjadi rekomendasi Buat kalian yang berburu kuliner Tonton dan dukung terus Channel Bangun Cok Ganteng Agar saya tetap semangat Memberikan informasi-informasi Seputar kuliner Tentunya dengan cara subscribe Jadi buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Nah sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita makan lagi Terima kasih telah menonton